Atau keluar Masya Allah Seger banget di luar Sore-sore gini Tihat pemandangan Kampus yang begitu sejuk Ditemani Bidadari yang Allah Segerakan turun ke bumi Masya Allah ini perpustakaannya Maktabah Library Kutupane Baya saturnya Kutupane Gede banget ya Dan ini kita di tengah-tengah kampus Masya Allah Ini di sore hari dan inilah masjidnya Kangen Dengan oleh-oleh umroh dan haji Mau beli di toko online Tapi takut gak asli Talib Store Solusinya Talib Store menjual oleh-oleh Yang dikirim langsung dari Mekah Madinah dan Mesir Talib Store Asli dan terpercaya Alhamdulillah InsyaAllah Oke Balik lagi bersama saya Nurut Taufik Teman-teman Alhamdulillah hari ini InsyaAllah kita akan jalan-jalan ke kampus Alhamdulillah sudah satu bulan di Turki banyak banget yang pengen diceritain banyak banget pengalaman yang pengen diomongin ya, nanti sambil jalan insyaallah, tapi tujuan untuk hari ini insyaallah kita mau jalan-jalan ke kampus ya kampus lah, bagaimana keadaan kampusnya dan kenapa saya kuliah disana, jurusan apa, insyaallah kita akan bahas, tapi sebelum kita pergi karena perjalanan lumayan satu jam dari rumah kita mau pesen makan dulu nih ini beberapa menu makanan disini ya kita biasanya pilih nasi kamu mau pilih apa? aku mau pide aku mau kayak kemarin tuh apa sih? yang nasi gitu soalnya Indonesia tuh harus pake nasi kemarin kita pesen pesen ini kayaknya nih ini kabab gitu, terus pake nasi ini nasi merah ya inilah keadaan turi sekarang udah mau autum ini liat daun-daunnya udah mulai layu ya nanti pada kuning semua nih untuk cuaca sekarang sekitar sekitar berapa derajat? 20 derajat kalau siang kalau malam itu 16 sampai ya 15-an ya turci bilmi yorum inggrisnya kunus gimana? mesen apa kamu tadi? mesen pide 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 ini salah satu makanan yang pertama kali kita makan kemarin ya sampai di Turki jadi kayak roti jadi kayak roti dalamnya tuh ada isi daging nanti kita akan ini makanannya udah sampai ini kita pesen kabab kabab itu kayak daging gitu dibakar ya pake nasi tadi saya taburin garam biar lebih berasa nah dari kemarin kita kita gak pernah dikasih cai ini cai gak pernah dikasih sendok harus minta dulu nih jadi orang Turki berarti makan nasi pakai garpu nah kalau isi pesen apa kamu ya? pide pide jadi ini tuh makanan setiap tempat ada ya jadi kayak pizza cuman kayak roti ya pakai roti versinya kecil ya ini enak banget selamat menikmati kemudian kita lanjut nanti perjalanan makan dan lanjut perjalanan nah kalau di Turki itu ternyata setiap komplek itu biasanya ada taman-taman kayak gini dari pemerintahnya jadi banyak banget taman-taman buat main anak-anak ya hampir setiap komplek kayaknya nah cara kita selama sebulan disini mau kemana-mana karena kita cuman berdua itu selalu pakai Google Map disini mudah banget Masya Allah kita tinggal ke Google Map kemudian misalkan ini ke kampus saya nah pencet sini nah nanti keluar nih ya keluar kita mau naik apa aja contohnya ini kita naik yang paling atas ya pertama naik kita ke rel kereta atau stasiun kereta setelah itu naik M7 nah setelah naik M7 nanti turun nanti naik bus langsung aja kita ke metronya ini suasana di Turki di Sambul terutama jadi memang bersih Masya Allah betul dicontoh juga nih sampai-sampai kita kalau mau buang sampah disini ya itu gak berani gitu dipegang dulu sampahnya sampai nemu tong sampah gak berani asal buang karena gak pernah lihat kayaknya selama disini orang buang sampah sembarangan kita udah sampai di metro selamat menikmati di Turki untuk masalah masker ya kan banyak yang nanya jadi lebih ketat di kendaraan umum aset-aset umum kereta mobil bis umum itu wajib banget pakai masker ataupun di luar itu banyak orang juga yang lepas-lepas ya ayo langsung aja kita cari stasiunnya selamat menikmati oke selanjutnya kita akan lanjut perjalanan tadi di google map setelah dari setelah naik kereta ini cikis artinya keluar ya ke kiri setelah naik kereta kita harus naik bis untuk menuju kampus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akhirnya kita sampai setelah dua kali naik kendaraan ini depan gembangnya dan sekarang udah jam 5 sedangkan kantor-kantor tutup jam 4 akhirnya kita urusan sekarang dipending dulu yang penting tujuan selain tadi ke kantor kita juga mau klik-klik kampus langsung aja kita ke kampus tapi belum masuk itu di cek heskodu heskodu itu kayak peduli lidungnya lewat barcode jadi di belakang ini ini gedung tua banget dari tahun 1890-an jadi dulunya tempat ini kelihatan tua ya itu tempat pendidikan pada jaman kesultanan ya dan sampai sekarang itu masih digunakan ini masya Allah cuacanya sejuk banget kita bisa lihat kampus sampai benar bersih dan juga teduh ya pohon dimana-mana masya Allah dari gerbang ya masih jalan disini kita lihat ini tempat-tempat mahasiswa untuk diskusi belajar mengerjain tugas di taman-taman kantor dulu aja kali ya selamat mengeri selamat mengeri selamat mengeri selamat mengeri Alhamdulillah Alhamdulillah utuhnya masih buka ya jadi intinya sebelumnya kan milih S2 tanpa tesis kita udah pulih satu tahun pelajaran sudah diambil sisa satu pelajaran cuman kalau S2 nya tanpa tesis itu susah untuk ke S3 makanya kemarin kita coba pindah ke tesis ya dan Alhamdulillah diterima dan sekarang proses pemindahan nilai dari non-tesis ke tesis setelah itu baru bisa milih pelajaran tentunya masih buka dan ini kita di tengah-tengah kampus Masya Allah ini di sore hari dan inilah masjidnya sirihas turki banget ya bangunan otoman otoman Masya Allah kita coba masuk ini hijau-hijau kita coba masuk memasuki masjid kita masuk saat asar jadi asarnya juga agak sore disini juhurnya aja bisa jam duaan Bismillahirrahmanirrahim disini Hanihan lem yagib annyi Lianni minke hal ansa Bianneke dainan minni Wamiidu alhamdu elbesani Hanihan lem yagib annyi Lianni minke hal ansa Bianneke dainan minni Bianneke dainan minni Anal abnul adhi yalqa Atau abawaih bilbirri Jena hazzu liekfidu Woiusaidu qurbuhum cadri Anal abnul adhi yalqa Atau abawaih bilbirri Jena hazzu liekfidu Woiusaidu qurbuhum cadri Waikwanun maadinuna Nujumun fiduja tasri Sawaiduna gusur wa taa Rubana tal'uha yugri Rubana tal'uha yugri Wa midul hubbi elbesani Hanihan lem yagib annyi Lianni minke hal ansa Bianneke dainan Insyaallah ya Dan ini Ini setiap masjid di Turki Biasanya ada belakang kayak gini Nah ini buat Muazzin Masjidnya bagus banget Dan bersih tentunya Langsung kita ke tempat lain Untuk lihat-lihat Dalaman kampus Masyaallah Masyaallah Ini pas banget sore Kita keliling Udah sholat belum? Udah Nah sekarang kita mau Keliling-keliling dulu Ini nama kampusnya ya Istanbul Kita ada di Istanbul Sabahatin Zaim Universitesi Masyaallah Ayo Ini mahasiswa baru Dari mana? Puncak Dari Lyud Dari Lyud Jadi kampus ini ternyata Berada di atas Nah Jadi disana tuh Kalau kita kesana Itu Istanbul Keliatan semuanya Jadi kita benar-benar di atas Nah ini Di antara fasilitas Di kampus ini juga Ada perpustakaan Masyaallah ini perpustakaannya Maktabah Library Kutupane Bahaya saturnya Kutupane Gede banget ya Mau masuk? Saratnya biasanya Kartu pelajar Kita coba masuk Kita masuk Cuma jangan berisik Ini kemana? Tap Di tap apa enggak? Oh enggak Ternyata tinggal masuk aja Sambil aja yang tugas Sambil lihat pemandangan Masyaallah Gimana? Masih sui Mau cari buku apa? Usmani Usmani Ini apa? Buku sejarah nih Ada Ada katanya Besar Sekarang ini udah Sore banget Perusakannya Mau tutup ya Jadi Jadi lumayan besar Rapih Dan tentunya bersih Banyak tempat-tempat untuk belajarnya Dan Suasanya juga tenang ya Enggak rame Itu di atas juga Oke Oke Salah satu fasilitas tadi Masjid Kemudian perpustakaan Kita ke tempat lain Oke Tikis Atau keluar Masyaallah Masyaallah Seger banget di luar Sore-sore gini Tihat pemandangan kampus yang begitu sejuk Ditemani Bidadari yang Allah Segerakan Turun ke bumi Kita mau ke Sana nih Gedung apa di sebelah sana ya Gede banget gedungnya nih Kita coba Ke sana Ini Masyaallah Tengah-tengah kampus Banyak Tempat duduknya Ini bener-bener Kondisinya Dan suasananya Bagus banget ya Yang mana? Mana? Ini kan Lambang kampus Ini tuh bunga Iya gak sih? Bunga tulip Jadi yang Turki terkenal dengan bunga tulipnya Jadi Istri Mariam ini Masih S1 di Mesir Sekarang masih libur ya Jadi harus balik ke Mesir Indah banget kan nih Tempat-tempatnya Disini sambil ngopi Sambil belajar Masyaallah Ini Kirtosi ya Jadi kayak Fotokopi gitu Dan di sebelah sananya itu Ada Matam Matam Tempat makan Kampus kantin Masyaallah banget Alamnya Dan disana Dan disana Disana tuh Ada danau Dan ini Turki Keliatan ya Dari atas Di kampus Ini lagi bangun Apalagi gak tau Pembangunannya Pesat banget disini Kita akan coba Ketempat Kantinnya Ini ada temen juga S2 Kita mau Benerin sistem Dulu Di kantin Masyaallah kantinnya Kita lihat makanannya Sesuai Atau tidak Dengan perut Indonesia Nah ada ayamnya Eh ini apa ini Sayur ya Sayur Ini para ibu-ibu nih Tau gak nih Makanannya apa nih Ada nasi nih Ya pakai minyak zaitun Tadi kita makan yang ini Ini kayak tempe rasanya Nasinya Ini Ini apa nih Harus bilaban Jangan-jangan Ada buah-buahannya juga Salat Ya Cuman kita abis makan tadi ya Minumannya Yogurt Ada yogurt juga ya Ada buah-buahan Buah-buahan Ya Kirain kita bakal murah Gratis Kirain gratis sih Ternyata standar Itu masih selalu pada makan Di pojok-pojok Kita kesana aja Ada sayur sama Masya Allah Kayaknya ini deh Pesan kopi Atau teh Yang Coba Ini dia kantinnya Bersih Yang paling kita senangin itu Disini bersihnya Masya Allah Sambil lihat pemandangan Sambil diskusi Sambil belajar Jadi tadi udah ke kantor Untungnya belum tutup kan Padahal tutupnya biasanya jam 4 ya Ada Yang harus diperbaiki Kita kan pindah dari Non-tesis ke tesis Dari non-tesis ke tesis Otomatis Nilai yang non-tesis ini Kita harus pindahin ke Tesis Kayak pindah jurusan gitu sebenarnya Tesis selamat menikmati selamat menikmati jadi kampus ini tuh luas banget ada apa namanya ada goloknya segala ada stadionnya insyaallah nanti dilanjut di part 2 ya karena sekarang udah malam kita off dulu kita lanjutkan lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim sekarang kita sedang berada di Istanbul di pabrik sekaligus gudang sejadah-sejadah yang dikirim ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia ini juga bisa dikirim dengan berbagai motif dan juga bahan ini kita lihat timbul ya jadi ini bukan perinan ini belakangnya juga ada busahnya dan ini bisa dikirim ke seluruh pelosok negeri Indonesia langsung aja nih salah satu juga ada juga yang warna emas dan juga dia travel seperti ini ada juga ya dan yang mimin suka ini dia ya masyaallah ini jadi dia makom ibrahim dan lihat masyaallah emas-emas perak seperti ini bahannya bagus banget dan belakangnya tuh ada busahnya masyaallah langsung aja ini juga bisa custom bisa juga punya brand sendiri kita tempel namanya disini langsung aja hubungi admin untuk katalog karena ini banyak banget nih ada Hajar Aswad ada Kaabah dan sebagainya